Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak soleh soleha Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya Tentunya masih tetap semangat belajar Hari ini kita akan belajar tema 9 Subtema 2 Pembelajaran keempat tentang Hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan Segala sesuatu yang berasal dari alam Dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia Pemenuhan kebutuhan hidup manusia Agar dapat bertahan hidup Manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya Kebutuhan manusia dapat terpenuhi Dengan memanfaatkan sumber daya alam Yang ada di sekitarnya Sumber daya alam harus dimanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Untuk kesejahteraan manusia Agar sumber daya alam tetap terjaga Apa saja kewajiban kita terhadap sumber daya alam? Yang pertama Kita bisa menghemat sumber daya alam Jika kita menghemat sumber daya alam yang ada di sekitar kita Maka kebutuhan kita akan terpenuhi Yang kedua Menggunakan energi alternatif Energi alternatif itu adalah energi pengganti Contohnya Energi matahari Energi air Energi angin Dan energi panas Yang ketiga Yang ketiga Kita bisa melakukan reboisasi Reboisasi yaitu Melakukan penghijauan kembali Agar alam menjadi hijau kembali Dan biasanya reboisasi ini Dilakukan di hutan yang gundul Agar hutan tersebut bisa kembali berfungsi Sebagaimana mestinya Dan yang keempat Memanfaatkan energi Atau hemat energi Dan ramah lingkungan Selanjutnya yaitu Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita Untuk menghemat energi Atau memanfaatkan sumber daya alam secara semestinya Selanjutnya yaitu Hak memanfaatkan terhadap sumber daya alam Yang pertama Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung artinya Sumber daya alam yang ada Bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat Contohnya Hasil pertanian Hasil pertanian itu seperti Padi Jagung Palawijab Dan hasil perkebunan Hasil perkebunan contohnya Kopi Teh Cengkeh Dan kelapa sawit Nah Hasil pertanian dan perkebunan itu Bisa langsung kita konsumsi Tanpa Tanpa harus diolah Yang kedua Pemanfaatan sumber daya alam secara Tidak langsung Tidak langsung Artinya Sumber daya alam yang ada Harus diolah terlebih dahulu Sebelum dapat digunakan oleh masyarakat Contohnya Pemanfaatan minyak bumi Perlu diolah terlebih dahulu Agar dapat digunakan sebagai Bahan bakar Baik anak-anak Itu tadi Materi kita Yang telah kita pelajari Hari ini Yaitu tentang Kewajiban dan hak terhadap Sumber daya alam Semoga Yang disampaikan Ustaz-Ustazah Dapat bermanfaat Bagi kalian semuanya Pesan dari Ustazah Tetap Don't forget to study at home Don't forget to pray on time Don't forget to read holy Quran Obey your parents And be careful Terima kasih anak-anak semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh